Kalau Prof. Raman melihat apa keuntungan dengan didukung oleh parpol bagi Ahok dan bagi dua parpol ini? Yang jelas ya, Hanura dan Nasdem itu sudah melakukan paling tidak ada dua poin dari fungsi parpol, yaitu agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat. Yang kedua, rekrutmen politik. Walaupun rekrutmen politiknya agak terlambat karena sudah didahului oleh teman Ahok. Tapi apa? Mengapa Ahok juga membutuhkan partai politik? Karena Anda jangan lupa ya, tahapan-tahapan pemilu kada itu bukan cuma sesuatu yang sangat gampang. Hanya untuk mengumpulkan KTP, fotokopi KTP, dan kemudian nanti mendaftarkan calon dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun berbagai tahapan itu akan saling berpengaruh satu sama lain. Termasuk juga nanti tahapan pengungutan suaranya, bagaimana saksi-saksinya dan sebagainya. Dan biar bagaimanapun yang namanya kelompok independen, apakah itu teman Ahok, ataukah suka haji lulung dan sebagainya, itu menurut saya dia tidak bisa menggantikan posisi dari partai politik. Artinya tanpa dugaan partai politik mereka susah untuk bisa... Betul. Apalagi Anda harus ingat ya, bahwa tahapan politik yang macam-macam itu akan kemudian berlanjut dengan tahapan politik yang berikutnya adalah ketika sang calon itu terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, mau itu tidak mau dia harus punya teman di parlemen daerah. Tanpa adanya teman di parlemen daerah, itu dia bukan apa-apa. Makanya saya tidak salah kalau kemudian Ahok itu mengatakan bahwa partai politik itu ibarat oksigen di dalam sistem politik Indonesia. Ini artinya Ahok mendapatkan keuntungan karena didukung selain oleh teman Ahok, juga oleh partai politik Indonesia. Betul. Dan nantinya pun di GPR. Ya walaupun terus terang ya, terus terang ini masih berapa? 15 ya? 15 kursi. 15 kursi ya. Dan apa keuntungan bagi Kirindra yang jelas? Hanura. Hanura, ya. Sorry, sorry. Kirindra belum. Dengan apa keuntungan bagi Hanura, itu sekarang mungkin dia cuma 10 kursi. Tapi dengan dia mendukung Ahok dan kemudian ternyata ada hasil dalam 2 tahun mendatang, yaitu 2017-2019 perubahan DKI itu akan semakin apa, sembaik ya. Itu tentunya masyarakat akan melihat, oh dulu partai yang mendukung Ahok itu partai A, B, C. Oh yaudah kalau gitu karena mereka menyerap aspirasi kami, kita dukung aja sekalian. Ini artinya ada investasi untuk pemerintah juga. Oh jelas, jelas ya. Jadi kalau Pak Wiranto mengatakan no freelance-nya itu cukup pada tidak dapat apa-apa, tapi buat saya tetap dapat sesuatu. Tetap dapat sesuatu. Cintra politik.